Dalam sepekan jajaran Sat Narkoba Pol Restabes Bandung menangkap delapan pengedar narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis, Kapol Restabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, mengatakan, delapan pengedar itu diamankan di tempat dan waktu yang berbeda-beda di sejumlah wilayah di Bandung Raya, di antaranya kecamatan Cicendo, Rancasari, Cicalengka, Batu Nunggal, Kiara Condong, dan Ciganitri. Adapun para pelaku berinisial MN-24, IA-24, FA-19, IW-29, IM-29, RAP-21, V-24, dan KA-24. Para pelaku ini, kata dia, merupakan pengedar kelas bawah, mereka ini pengedar tingkat bawah, kita sedang mantau di atasnya, ujar Budi, saat ungkap kasus di Mapol Restabes Bandung, Jumat, 12 Mei 2023. Dari para pelaku ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 120,01 gram, tembakau sintetis dengan berat bruto 156,43 gram, 4 buah timbangan digital, 9 ponsel dan 1 unit sepeda motor, Budi menyebutkan bahwa modus mereka adalah mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika. Atas perbuatan mereka dijerat pasal 114 ayat, 1, dan ayat, 2, pasal 132 ayat, 1, pasal 112 ayat, 1, dan ayat, 2, pasal 111 ayat, 1, dan ayat, 2, UUR Ino 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya pidana minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun atau pidana seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar subsidiar 3 bulan, katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!